Pertanyaan Wahabi menjebak Kamu ikut Imam Syafi'i ataukah ikut Nabi? Kami menjawab Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Pak Kiai Kami sering ditanya oleh orang-orang Wahabi dan kami sendiri kebingungan untuk menjawabnya Pertanyaannya begini Kamu ikut Imam Syafi'i ataukah ikut Nabi Muhammad SAW? Jika kami jawab bahwa kami ikut Imam Syafi'i Maka mereka menuduh bahwa kami tidak mengikuti Rasulullah SAW Tetapi jika kami jawab bahwa kami ikut Nabi Muhammad SAW Maka kami bingung cara membuktikannya Mohon kiranya Pak Kiai berkenan untuk menjawab serta menjelaskannya kepada kami Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bismillahirroh Alhamdulillah Alladhi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah Wa wafakuna litiba'i sunnati wa mulazamati al jama'ah Wa zajarana an kulli ma'asriyat wa bid'ah Ash'hadu an la ilaha illallah wa haddahu la sharika lah Al ma'abudu biqwanin shari'ah Wa ash'hadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Al maqsus bi'adhamish shafa'ah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat Surahimakumullah Ketahuilah bahwa Kalimat pertanyaan seperti itu Adalah buatan orang-orang kafir non muslim Yang ingin menghajurkan Islam dari dalam Misunaris kafir sengaja ingin membodohi umat Islam Dengan cara membuat perbandingan yang bodoh Karena tidak bisa dibandingkan Seperti ingin membandingkan antara imam sholat Dengan makmum yang berada di soft barisan paling depan Mereka bertanya Kamu mengikuti imam Ataukah kamu mengikuti makmum yang berada di depan Mana ada makmum yang tidak mengikuti imam Akan tetapi Makmum yang berada jauh di belakang Yang tidak bisa melihat imam Bahkan tidak bisa mendengar suara imam Maka makmum tersebut mengikuti makmum yang berada di depannya Karena makmum di depannya mengikuti makmum yang berada di depannya lagi Hingga sampai kepada imam Seperti itulah contoh orang Islam yang mengikuti imam syafi'i Karena imam syafi'i rahimahullah ta'ala Mengikuti guru-gurunya Dan guru-gurunya mengikuti para tabi'in Kemudian para tabi'in mengikuti para sohabat Dan para sohabat mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sehingga orang yang bertanya Dengan cara membandingkan antara imam syafi'i dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah orang bodoh Orang bodoh yang ingin menuduh Bahwa orang yang ikut imam syafi'i adalah orang-orang yang tidak mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ini adalah pertanyaan bodoh yang ingin menjebak orang-orang bodoh Padahal justru orang-orang yang mengaku bahwa mereka mengikuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung Tanpa mengikuti para imam mujtahid Maka mereka adalah para pembohong Dan para pendusta yang ingin dianggap wah-wah hebat Bahkan mereka itu sangat sombong dan sangat congkak Yang tidak punya adab, tidak punya etika Tidak punya akhlak yang mahmudah dalam beragama Islam Mari kita kopas tentang bohong dan dustanya mereka Karena mereka mengaku mengikuti nabi secara langsung Padahal mereka tidak pernah bertemu dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung Inilah yang kita sebut bahwa mereka itu pembohong dan pendusta Karena mereka mengaku mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung Padahal mereka belum pernah bertemu dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung Itu yang pertama Kemudian sombong dan congkaknya mereka Karena mereka melupakan bahkan berusaha membuang jasa-jasa para guru Guru-guru yang menjadi imam mustahid Dalam upaya mengumpulkan hadis-hadis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian meliti Menjaga Merawat Dan menjadikannya sebagai dasar pijakan Dalam istimbatul hukmi Yaitu menarik hasil kesempulan hukum Dari berbagai macam permasalahan dalam syariat agama Islam Oleh sebab itu Jika kita ditanya oleh siapapun Apakah kita mengikuti imam syafi'i rahimahullah ta'ala wa radiyallahu alaihi wasallam Ataukah kita mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka kita jawab dengan tegas Kita jawab dengan tegas bahwa kita mengikuti imam syafi'i Sekali lagi Kita mengikuti imam syafi'i rahimahullah ta'ala wa radiyallahu alaihi wasallam Mengapa? Karena imam syafi'i sudah terbukti Mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi imam syafi'i ini sudah terbukti bahwa beliau mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang membuktikan adalah para ulama seluruh dunia Dari zaman ke zaman Dari generasi ke generasi Sedangkan Orang-orang zaman now Orang-orang zaman sekarang Yang mengaku mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung Maka belum tentu Belum tentu mereka mengikuti nabi Karena belum ada bukti sama sekali Sebab Mereka pembohong dan penelusta Bahkan mereka sangat sombong Dan sangat congkak Serta tidak punya adab Tidak punya etika Tidak punya tata kerama Tidak punya sopan santun Tidak punya akhlak yang mahmudah Dalam beragama islam Mengapa? Mereka ingin dianggap wah Ingin dianggap hebat Mereka mampu melajari hadis-hadis langsung dari kitab Dan mereka membuang sanat-sanat Seolah-olah mereka langsung ketemu Rasulullah Inilah Adabnya kurang Etikanya kurang Mereka ingin dianggap wah Karena mampu mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung Dari mana? Ya dari kitab-kitabnya para ulama penyusun hadis Sedangkan para ulama penyusun hadis seperti imam Bukhari, imam Muslim Itu adalah muridnya imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya imam Syafi'i Jadi jelas Kalau ada orang yang Mengaku langsung mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung Padahal mereka dengan cara Menukil hadis-hadis dalam kitab Dan mereka membuang Para mustahid, para ulama mustahid Ini adalah kesombongan Kecongkakan Takabur Sehingga baruka ilmu itu kurang Mengapa? Ya karena mereka menghilangkan guru Guru-guru dibuang Ya sekali lagi Kalau kita ditanya Dijebak oleh pertanyaan orang-orang wahabi Anda mengikuti imam Syafi'i Ataukah mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka jawablah dengan tegas Kita, kami Mengikuti imam Syafi'i Rahimahullah ta'ala Waradiyahullah Karena apa? Karena imam Syafi'i sudah terbukti Mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Demikianlah jawaban kami Mudah-mudahan Membawa Manfaat dan barakah Kepada kita semua Fiddin wa dunia wal akhirah Wallahu ta'ala A'lamu biswab